Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap mendengarkan cerita? Minggu ini kita akan membahas bagaimana sistem angkatan laut di dunia One Piece Dan langsung saja mari kita mulai Angkatan Laut atau biasa disebut Marine merupakan pasukan yang dimiliki oleh pemerintah dunia Mereka bertugas untuk menjaga keamanan khususnya dari gangguan bajak laut Angkatan Laut memiliki banyak kantor cabang di seluruh dunia Akan tetapi mereka memusatkan perhatian di Grand Line karena berisi bajak laut yang berbahaya Nah, Angkatan Laut menjadi penyeimbang dari tiga kekuatan besar dunia bersama Shichibukai dan Yonko Akan tetapi saat ini Shichibukai telah dibubarkan Angkatan Laut memiliki markas besar yaitu Marineford Dan juga penjara terbesar mereka bernama Impel Down Angkatan Laut di dunia One Piece sebagian besar digambarkan sebagai karakter antagonis Walaupun juga memiliki karakter protagonis Seperti Sengoku, Garp, Suru, Smoker, Chobie, dan Helmepo serta lainnya Selain untuk menjaga keamanan dari bajak laut, mereka juga memiliki tugas Seperti mengurus harga buronan, menjaga kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia Bekerja sama dengan Shichibukai, dan siap diperintahkan kapan saja oleh Gorosai dan Tenryubito Angkatan Laut dipimpin oleh seorang fleet admiral yang saat ini dijabat oleh Akainu Beberapa mantan fleet admiral yang diketahui adalah Sengoku dan Kong Di bawah fleet admiral ada namanya Admiral Yang saat ini diisi oleh tiga orang Yaitu Kizaru, Ryokugyu, dan Fujitora Mantan admiral yang diketahui adalah Aokiji yang keluar dari angkatan laut Dan Akainu yang naik ke posisi fleet admiral Selanjutnya adalah wakil admiral Yang saat ini diisi oleh beberapa nama terkenal yang telah diceritakan Seperti Monkey D. Garp, Shuru, Momonga, Bastil, dan Smoker Kemudian admiral muda yang diisi oleh nama terkenal yaitu Hina dan T-Bone Kemudian ada Komodor Kemudian ada Kapten yang diisi oleh nama terkenal seperti Tasigi, Gorilla, Su, dan Choby Kemudian Komandan Diisi oleh nama terkenal seperti Helmepo, Full Body, dan Jango Secara umum, peringkat pada angkatan laut menentukan level kekuatannya Tetapi terdapat pengecualian pada Garp Yang selalu menolak menjadi admiral Karena tidak mau langsung berada di bawah pemerintah dunia Beberapa karakter kuat juga keluar dari angkatan laut Seperti Aokiji yang kalah dalam pertarungan dengan Akainu Dalam perebutan posisi fleet admiral Kemudian bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige Kemudian X-Drag, salah satu dari sebelah supernova yang dulunya seorang angkatan laut Keduanya bergabung dengan sebuah organisasi rahasia bernama SWORD Yang dicurigai masih bagian dari angkatan laut akan tetapi memiliki prinsip keadilan yang berbeda Angkatan laut dibantu oleh dokter Vegapunk Yang memiliki beberapa senjata pemusnah massal seperti Pasifista Dan masih banyak dari angkatan laut yang belum diceritakan Yang di dalam anime atau manga Jika kalian masih penasaran Langsung saja silakan ikuti manga dan anime One Piece nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih